Pendekar baju putih jilid sebelas tamat. Benar saja, kedua orang muda itu terkejut mendengar ini, akan tetapi Kamsong Kui membentak. Kami sudah tidak mempunyai urusan lagi dengan Tung Hai Mo Ong. Chin Po, menyerahlah engkau sebelum kami terpaksa menggunakan kekerasan. Hem, engkau tentu murid si Tiantok Ong yang berjuluk Kang Siao Tai Hiap itu. Tuaku, biarkan aku melawannya kata Chok Hwe Agemas. Ia sudah tidak senang ketika, ayahnya bersekutu dengan si Tiantok Ong yang dianggapnya seorang yang amat jahat. Tangkap Matu Matu Song Kim Pak Hun juga berseru karena dia sejak dahulu membenci Chin Po yang pernah menjatuhkan hati Sun Wai-nya. Tanpa diperintah lagi, kedua orang muda itu sudah maju menyerang. Mei Ling yang tadinya masih nampak ragu, terpaksa menerjang pula membantu Su Heng-nya. Chok Hwe Agemas menyambut Suling Kamsong Kui dengan pedangnya, sedangkan Chin Po menyambut kakak dan adik seperguruan itu dengan tangan kosong. Su Chi dan Su Heng, aku tidak ingin bertempur dengan kalian katanya, akan tetapi Kim Pak Hun tidak mau mendengarkan kata-katanya, bahkan menyerang lebih hebat pula. Chin Po menggunakan kecepatan gerakannya yang dahulu juga dipelajarinya dari Nam San Sian Jin, yaitu Cho An Hang Hwi untuk mengimbangi kecepatan kedua saudara seperguruan itu, kemudian dengan pengerahan tenaganya, dia mengeluarkan bentakan Tong Tehok Heng. Seketika kedua orang saudara seperguruan itu terhuyung ke belakang dan roboh bagaikan didorong angin badai. Sementara itu, Cho Hwe Agemas juga sudah mulai mendesak Kamsong Kui dengan pedangnya. Akan tetapi pada saat itu, dari dalam bermunculan tiga orang kakek yang tadi terkejut mendengar suara yang nyaring dari Chin Po. Mendengar bentakan yang menggetarkan ruangan di mana mereka duduk berunding, tiga orang kakek itu terkejut dan maklum bahwa ada orang pandai menggunakan ilmu KHI Kang-nya. Maka, mereka bergegas keluar dan melihat pertempuran itu, mereka cepat berseru, hentikan pertempuran. Kamsong Kui yang sudah mulai, terdesak dan juga khawatir melihat dua orang kawannya sudah roboh, cepat meloncat ke belakang. Chiyok Hwe Agemas meloncat ke dekat Chin Po yang berdiri dengan tegak dan sikap tenang menghadapi tiga orang kakek itu. Kok Su tentu saja terkejut setengah mati ketika mengenal Chin Po berada di situ. Dan Chin Po tersenyum mengejek melihat kekagetan Kok Su. Kok Su, bagus sekali. Ternyata engkau seorang penghianat besar yang mengadakan perkutuan dengan kerajaan KHI Tan dan Nan Cao. Pantas saja engkau tidak menghendaki perang. Saking kagetnya Kok Su tidak dapat menjawab apa-apa hanya memandang dengan metu, terbelalak. Dia harus membunuh pemuda itu, kalau tidak, akan hancurlah semua rencananya, bahkan akan berbahayalah baginya. Akan tetapi dasar dia seorang yang ahli siasat dan banyak pengalaman, maka akhirnya dia dapat juga menjawab. Sang Chin Po, engkau anak kemarin sore tahu apakah? Aku mengusahakan perdamaian, demi ketenteraman kehidupan rakyat dan keselamatan negara Sang. Aku mengadakan pertemuan dengan para tokoh ini untuk membicarakan bagaimana agar perdamaian itu tetap terjaga baik, tidak dirusak oleh setan-setan perang yang membinasakan banyak nyawa manusia dan menghancurkan banyak harta benda. Pat Jiu Pak Sian yang pernah menjadi guru Sang Chin Po, segera maju dan menegur bekas muridnya itu. Chin Po, lupakah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Siapakah yang menyelamatkanmu ketika engkau terjatuh ke dalam jurang? Siapa yang menggemblengmu selama lima tahun dengan penuh kasih sayang? Chin Po mengangkat tangan ke depan dada dan menjura kepada kakek itu. Saya tidak akan pernah melupakan budi kebaikan suhu yang telah dilimpahkan kepada saya. Akan tetapi bagaimanapun juga, saya juga tidak dapat mengabaikan negara dan kerajaan di mana saya menjadi kaulanya. Kalau negara saya dikhianati, tentu harus saya bela. Chin Po, jangan engkau mencampuri urusanku. Urusanku dengan Kok Sulau Tian Seng Chu adalah demi kebaikan, dan siapapun tidak boleh mencampuri, termasuk engkau yang pernah menjadi muridku. Maaf, suhu. Saya harap suhu tidak salah mengerti. Suhu adalah seorang tokoh KH Itan dan kalau suhu membantu KH Itan, hal itu sudah sepatutnya. Akan tetapi saya juga berhak untuk membela sang, dan sebaiknya suhu kembali ke KH Itan dan jangan mengganggu kerajaan sang. Bocah kurang ajar. Murid murtad. Engkau hendak melawanku. Saya tidak berani kalau ini mengenai urusan pribadi. Akan tetapi untuk membela kerajaan sang, saya berani menghadapi dan melawan siapapun juga. Bagus. Engkau berani menentangku. Nah, hendak kulihat sampai di mana sekarang kemajuanmu maka engkau berani melawan aku. Sambutlah bentak Pat Jiu Pak Sian dan kakek ini sudah menyerang dengan ilmu pukulan Pat Jiu Sin Kun. Ilmu silat Pat Jiu Sin Kun, silat sakti delapan tangan, ini merupakan ilmu silat tangan kosong yang digerakan dengan cepat bukan main sehingga dua tangan seolah telah berubah menjadi delapan. Maafkan saya suhu kata Chin Po dan dia pun bergerak dengan ilmu silat yang sama. Tentu saja dia kalah pengalaman dan kalah matang dalam hal ilmu silat ini, akan tetapi kakek itu tidak tahu bahwa Chin Po telah menerima gemblengan dari seorang sakti, yaitu Bu Beng Lojin yang mematangkan semua ilmu silat yang pernah dipelajari Chin Po. Gerakannya menjadi lebih cepat, tenaganya menjadi lebih kuat sehingga setelah mereka saling serang selama 50 jurus, Pat Jiu Pak Sian terkejut bukan main karena sama sekali dia tidak mampu mendesak bekas muridnya itu. Dengan marah dia lalu mencabut sebatang pedangnya lalu dia mainkan ilmu pedang Hoisin Kiam Sud. Chin Po tidak berani memandang ringan dan dia pun mencabut piang kiam. Dia menggerakkan pedangnya dengan ilmu pedang yang sama dan setelah lewat belasan jurus, suatu ketika kedua pedang bertemu dengan dasyatnya dan akibatnya, ujung pedang kakek itu menjadi patah. Kakek itu meloncat ke belakang dengan muka pucat. Patahnya pedang dalam hal ilmu adu pedang dapat dianggap sebagai kekalahan. Melihat ini, Nam San Sian Jin meloncat maju. Chin Po, apakah engkau juga akan melawan aku, gurumu yang telah mengajarkan ilmu kepadamu selama 3 tahun dengan sungguh hati bentaknya? Chin Po sungguh merasa tidak enak sekali. Gurunya yang kedua ini memang amat menyayangnya, demikian pula sucinya, So Mei Ling, selama 3 tahun hidup bersamanya seperti seorang adik yang menyayangnya. Dan sekarang dia harus berhadapan sebagai musuh dengan mereka. Dia pun memberi hormat kepada Nam San Sian Jin, lalu berkata dengan suara mengandung penyesalan. Su Hu, sungguh, saya sama sekali tidak berani melawan Su Hu. Maka harap Su Hu suka kembali saja ke Nan Chao dan kita tidak saling berhadapan sebagai musuh. Biarlah lain kali saya datang berkunjung untuk mengaturkan terima kasih dan hormatku kepada Su Hu. Chin Po, mengingat akan hubungan kita dahulu, ku harap engkau suka pergi meninggalkan tempat ini dan jangan membicarakan pertemuan ini dengan siapapun juga. Kalau engkau tidak mau, berarti engkau menantangku dan terpaksa kita harus bertanding. Maaf, Su Hu. Saya terpaksa akan menangkap Kok Sulau Tian Seng Chu dan membawanya kepada Sri Baginda Kaisar untuk diadili. Harap Su Hu tidak mencampuri, ini urusan dalam kerajaan sang, anak keras kepala. Engkau hendak durhaka terhadap gurumu. Apa boleh buat, Su Hu? Bukan saya yang memaksa, melainkan Su Hu sendiri. Bagus, sambutlah tongkatku ini. Nam San Sian Jin bergerak dengan cepat luar biasa. Dia adalah seorang ahli ginkang yang memiliki gerakan cepat seperti terbang, dan tongkatnya sudah menyambar dengan cepat bagaikan kilat melakukan serangan totokan ke arah 13 jalan darah di sebelah depan tubuh Chin Po secara bertubi. Akan tetapi Chin Po tentu saja mengenal baik serangan ini dan sudah memutar pedangnya seperti kitiran. Sinar pedang itu bergulung-gulung membentuk perisai sehingga semua totokan tertahan dan tidak dapat menembus gulungan sinar pedang itu. Nam San Sian Jin menjadi penasaran dan dia lalu memainkan Hei Leong Sintung, tongkat sakti naga lautan, yang amat dasyat. Akan tetapi semua serangannya itu kandas dalam gulungan sinar pedang, bahkan ketika Chin Po membalas, dia menjadi terdesak hebat dan hanya main mundur sambil memutar tongkat melindungi tubuhnya dari gulungan sinar pedang yang menekan dan menindih itu. Melihat betapa Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin kalau maju satu lawan satu tidak mampu mengalahkan Chin Po, kok Su menjadi terkejut sekali. Dia memang sudah tahu bahwa pemuda itu liai, akan tetapi tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda itu mampu menandingi kedua orang datuk itu yang pernah menjadi gurunya. Timbul kekhawatirannya, maka dengan seruan yang menyeramkan kakek yang pandai ilmu sihir ini lalu mencabut pedangnya dan membantu Nam San Sian Jin. Melihat ini, karena khawatir pula rencananya akan gagal, Pat Jiu Pak Sian tanpa malu-malu lagi juga terjun ke dalam pertempuran dan mengoroyok bekas muridnya sendiri. Melihat ini, Chiok Hwa menjadi marah. Orang-orang tua pengecut bentaknya dan dengan pedangnya, ia nekat maju hendak membantu kekasihnya, akan tetapi So Mei Ling, Kim Pak Hun dan Kam Song Kui sudah maju menyambutnya sehingga kembali Chiok Hwa dikeroyok tiga. Kini keadaan Chinpou terdesak hebat. Betapapun pandainya, kalau harus melawan tiga orang datuk yang amat lihai itu sekaligus, tentu saja dia tidak mampu dan kini pedang yang kiam yang ampuh itu hanya dipergunakan sebagai perisai diri, diputar sehingga gulungan sinar itu melindungi tubuhnya dari serangan tiga orang kakek sakti itu. Keadaan Chinpou maupun Chiok Hwa dalam keadaan gawat. Sama saja seperti halnya Chinpou, Chiok Hwa terdesak hebat dan ia terancam roboh di tangan tiga orang lawannya. Dalam keadaan yang amat gawat itu, tiba-tiba terdengar seruan lembut, siantai. Orang-orang tua tidak tahu diri, mengeroyok seorang muda. Dan nampaklah angin berpusing membawa debu dan daun-daun berterbangan dan tiga orang datuk itu terhuyung ke belakang karena terdorong oleh angin yang amat dasyat. Suhu Chinpou berseru dan cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depan seorang kakek yang berpakaian butut namun bersih, seperti kakek pengemis tua renta yang bukan lain adalah Bu Beng Lojin. Siantai, selama ini sepak terjangmu cukup mengembirakan hati, Chinpou, kata kakek itu sambil memandang kepada muridnya, kemudian menoleh kepada yang lain. Tiga orang muda yang tadi mengeroyok Chiok Hwa kini juga berhenti mengeroyok dan melihat kekasihnya berlutut di depan seorang kakek tua renta, Chiok Hwa juga menjatuhkan dirinya berlutut karena bagaimanapun juga, kedatangan kakek itu tadi telah menyelamatkannya. Kakek itu tersenyum. Kalian bangkitlah dan jangan takut. Para datuk yang salah jalan ini tidak akan mengganggu kalian lagi, kemudian kakek itu menudingkan telunjuknya kepada Pat Jiu Pak Sian. Pat Jiu Pak Sian, selama belasan tahun tidak bertemu, aku tidak pernah mendengar engkau melakukan penyelewengan, demikian pula engkau, Nam San Sian Jin. Akan tetapi apa yang kalian lakukan hari ini sungguh membuat hati tidak enak. Pat Jiu Pak Sian adalah seorang warga Kah Itan dan Nam San Sian Jin seorang warga Nan Chow, kenapa hari ini berada di wilayah Sang dan mengeroyok orang-orang muda? Apakah kalian tidak mempunyai rasa malu lagi? Orang tua, sejak dahulu engkau tidak pernah memperkenalkan nama, kenapa sekarang mencampuri urusan kami kata Pat Jiu Pak Sian namun suaranya terdengar menghormat dan halus. Aku melakukan ini demi membela negara Kah Itan, apa salahnya? Aku juga berurusan dengan bekas muridku dan aku membela Nan Chow, apakah engkau hendak menyalahkan aku, pengemis tua tanya Nam San Sian Jin, akan tetapi dia pun nampak jerih. Dahulu, belasan tahun yang lalu. Baik Pak Sian maupun Nam San Sian Jin pernah bertemu dan merasakan kesaktian kakek itu, maka kini mereka pun menjadi jerih. Sian Chai. Alasan yang dicari-cari. Kalau kalian memang begitu cinta kepada negara, kenapa kalian tidak berdiam di negara masing-masing dan mengatur ketentraman dalam negara kalian? Dengan memerangi kejahatan kalian akan berjasa membuat negara masing-masing tentram, damai dan makmur. Bukan dengan jalan bersekongkol dengan koksu negara sang untuk menjatuhkan kerajaan sang. Sekarang kalau kalian melanjutkan hendak menjatuhkan negara sang dengan Kerali Chik itu, terpaksa aku yang tua harus turun tangan mencegahnya dan terserah kepada kalian, mau kembali ke negara masing-masing ataukah hendak mencoba-coba aku orang tua? Sungguh aneh sekali. Datuk-datuk seperti Pat Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin kini menjadi kemerahan mukanya dan mereka nampak gentar. Tadi saja ketika kakek sakti itu muncul, mereka sudah merasakan dorongan angin yang membuat mereka terhuyung, dan maklumlah mereka bahwa mereka sama sekali bukan tandingan kakek yang sakti itu. Hem, Chin Po, bagaimanapun juga, engkau yang pernah menjadi muridku ternyata tidak mengecewakan kata Pat Jiu Pak Sian. Sekarang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku akan kembali ke KHA Itan setelah berkata demikian, dengan langkah lebar kakek itu meninggalkan tempat itu. Pak Hun, Mei Ling, mari kita pulang. Tidak ada urusan lagi di negara Song, kata pula Nam San Sian Jin dan dia pun melangkah pergi. Kim Pak Hun segera mengikuti gurunya, akan tetapi So Mei Ling memandang kepada Chin Po. Sute, selamat berpisah katanya. Chin Po berseru. Bagaimanapun juga, sucinya ini tetap baik. Kalau tadi mengeroyoknya, adalah karena terpaksa. Selamat jalan, suci, jaga dirimu baik-baik katanya. Mereka semua pergi, tinggalkan Song Kui yang masih berada di situ. Akan tetapi tentu saja dia pun sudah kehilangan semangat untuk melawan. Song Chin Po, lain kali aku akan membuat perhitungan denganmu atas kematian Su Hu setelah berkata demikian, si suling baja ini lalu meloncat pergi dari situ. Kini tinggal Kok Su Lao Tian Seng Chu seorang. Lao Tian Seng Chu, engkau seharusnya malu, kata Bu Beng Lo Jin. Engkau sudah mendapat kedudukan dan kemakmuran di kerajaan Song, namun engkau tiada henti-hentinya mengkhianatinya. Engkau agaknya sudah tidak dapat mengubah jalan hidupmu yang sesat, Lao Tian Seng Chu. Sekarang tinggal engkau memilih satu di antara dua. Engkau meninggalkan kedudukanmu sebagai Kok Su dan kembali ke tempat asalmu di barat, atau engkau akan ditangkap Chin Po dan dibawa menghadap Kaisar untuk menerima hukumanmu. Lao Tian Seng Chu memandang marah, pengemis tua. Aku tidak ada urusan denganmu, kenapa engkau usil? Kalau Chin Po hendak menangkap dan melaporkan aku, coba suruh dia lakukan kalau dapat. Lebih baik aku mati daripada menuruti dua macam permintaanmu itu. Sian Chai. Chin Po, engkau telah berjanji akan setia kepada Kaisar. Laksanakanlah kesetiaanmu dan tangkaplah pengkhianat besar ini. Hai Itlau Tian Seng Chu sudah mengeluarkan bentakan nyaring, tangannya mencakar tanah dan sekali lempar ke udara, muncullah seekor naga hitam yang besar yang akan menubruk ke arah Chin Po. Sian Chai Bu Beng Lo Jin berseru dan dia menarik tangan Chiyok Hwa untuk mundur, membiarkan Chin Po menghadapi naga itu. Chiyok Hwa khawatir sekali akan keselamatan kekasihnya, akan tetapi ia melihat Chin Po dengan tenang mengambil segenggam tanah dan menimpuk ke arah naga itu. Asal dari tanah kembali kepada tanah bentak Chin Po dan begitu naga itu tertimpuk tanah, maka kembalilah dia kepada asalnya yaitu segenggam tanah dan jatuh berhamburan. Bu Beng Lo Jin tersenyum melihat kemahiran muridnya akan tetapi Lau Tian Seng Chu menjadi semakin marah. Sambutlah teriaknya dan begitu kedua tangannya bergerak, meluncurlah empat buah hui tu, pisau terbang, menyambar ke arah tubuh Chin Po. Pemuda ini tidak menjadi gugup, dengan tenangnya dia meloncat, berjungkir balik dan begitu kedua tangannya menyambar, dia telah menangkap gagang empat pisau itu dan sambil melompat turun dia menyambitkan pisau-pisau itu kepada pemiliknya. Lau Tian Seng Chu menangkis pisau-pisaunya sendiri sehingga runtuh semua dan dia lalu menerjang dengan pedangnya, menyerang dengan dasyat karena dia tahu bahwa kalau dia tidak dapat membunuh pemuda itu. Maka dia sendiri yang akan celaka, terbunuh atau dihukum mati oleh kaisar. Kenekadan dan kemarahannya membuat tenaganya bertambah besar, akan tetapi kewaspadaannya berkurang. Chin Po menggunakan ilmu meringankan tubuh Cho An Hong Hui, terbang menembus angin, untuk menghindarkan semua serangan itu, dan kalau mendapat kesempatan dia membalas. Namun lawannya juga cukup pandai sehingga tidak mudah dirobohkan. Keduanya kini terlibat dalam pertandingan mati-matian yang hebat sekali sehingga Cho Khawe A yang menonton kekasihnya bertanding itu merasa khawatir juga. Gadis ini mengenal orang sakti dan kakek itu memang sakti, ilmu pedangnya yang dari Tibet itu seperti ilmu pedang para pendeta lama. Juga kadang-kadang dia mengeluarkan geraman yang menggetarkan hati, tentu menggunakan kekuatan sihir untuk menyerang Chin Po. Akan tetapi pemuda ini sudah siap siaga dan selalu dapat menolak kekuatan sihir yang melanda dirinya. Pedang mereka berputar semakin cepat dan lenyaplah bentuk pedangnya, yang nampak hanya dua gulungan sinar pedang. Sinar pedang yang kiam lebih cemerlang dan makin lama sinar pedang Chin Po semakin mendesak dan menindih, tanda bahwa dia mulai dapat mendesak lawannya. Memang Lao Tian Seng Chu mulai merasa terdesak hebat. Dia sudah tua dan tenaganya berkurang, juga pernafasannya tidaklah sekuat dahulu. Kalau lawannya yang masih muda masih segar, dia sudah mulai loyo dan gerakan pedangnya sudah kurang cepat dan kurang kuat. Lao Tian Seng Chu, menyerahlah engkau untuk kubawa menghadap Sri Baginda Kaisar Bentak Chin Po sambil mendesak dengan tusukan bertubi-tubi yang membuat lawannya terhuyung ke belakang dan main mundur. Lebih baik mati bentak Lao Tian Seng Chu. Dia sudah lelah sekali karena mereka bertanding sudah lebih dari 200 jurus lebih dan kini dia mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Ketika dia terhuyung mundur itu, tiba-tiba saja dia melontarkan pedangnya dengan kekuatan sepenuhnya ke arah lawan lalu membalikan tubuh hendak lari dari situ. Chin Po menangkis pedang yang dilontarkan ke arahnya itu. Tangkisannya demikian kuatnya, membuat pedang Lao Tian Seng Chu itu meluncur balik dan tanpa dapat dicegah lagi pedang itu mengenai punggung Lao Tian Seng Chu, menusuk dan menembus sampai keluar dari dada. Lao Tian Seng Chu mengeluarkan teriakan mengerikan dan robohlah dia, tewas seketika oleh pedangnya sendiri. Chin Po tertegun. Gerakan menangkis dan mengembalikan pedang itu sama sekali tidak disengajanya. Dia hanya menangkis dengan pengerahan tenaga saja, sama sekali tidak mengira bahwa pedang itu akan meluncur balik dan membunuh pemiliknya sendiri. Sian Chai Lao Tian Seng Chu sudah memetik buah dari ulahnya sendiri. Kata Bu Beng Lo Jin dan mendengar ucapan gurunya ini, barulah Chin Po merasa lega karena tidak dipersalahkan. Dia lalu menghadap kakek sakti itu sambil menggandeng tangan Chiok Hwa yang menjadi girang bukan main melihat kekasihnya keluar sebagai pemenang. Su Hu, Teo Chu perkenalkan Nona ini bernama Kui Chiok Hwa dan ia adalah putri Tung Hai Moong. Su Hu, Chiok Hwa dan Teo Chu sudah saling berjanji untuk saling berjodoh, dan Teo Chu mohon doa restu dari Su Hu. Kakek itu tertawa ramah. Nona, mengapa engkau menyembunyikan mukamu dibalik cadar? Singkaplah, aku ingin melihat mukamu. Chin Po terkejut sekali dan hendak melarang karena khawatir kalau gurunya akan tidak setuju dengan perjodoban itu setelah melihat wajah yang cacat dari Chiok Hwa. Akan tetapi dia tidak sempat melarang karena Chiok Hwa dengan cepat sudah menyingkap cadarnya. Dia melihat muka yang penuh totol-totol hitam itu, akan tetapi hanya sebentar karena gadis itu sudah menutupkan lagi cadarnya. Dan dia merasa heran, juga kagum dan berterima kasih kepada gurunya karena gurunya sama sekali tidak kelihatan terkejut atau jijik, malah gurunya tertawa seperti orang merasa kegelian, lalu berkata, Chiok Hwa, engkau memang sudah sepantasnya menjadi istri Chin Po karena kulihat engkau berbeda dari ayahmu. Nah, aku mendoakan semoga kelah kalian menjadi suami istri yang baik. Chin Po, kau urus jenazah Laupian Seng Chu ini. Sebelum pergi, kuburlah jenazahnya kemudian laporkan segalanya kepada Sri Baginda Kaisar. Untuk mencegah agar Sri Baginda Kaisar tidak ragu lagi kepadamu dan percaya akan ceritamu, ambil pedang itu dan perlihatkan kepadanya bahwa pedang itu adalah milik Laupian Seng Chu. Cabutlah pedang itu. Chin Po mencabut pedang yang menancap di punggung kakek yang tewas itu dan ternyata pedang itu mempunyai ukiran bunga teratai sebagai tanda. Bahwa Laupian Seng Chu dahulunya adalah seorang tokoh dari perkumpulan lama teratai biru, yaitu golongan lama yang menjadi orang-orang buruan pemerintah Tibet sendiri karena tindakan mereka yang menyeleweng dari kebenaran. Nah, aku hendak melanjutkan perjalanan. Selama tinggal setelah berkata demikian, sekali berkelebat Bu Beng Lo Jin telah lenyap dari situ. Chin Po menjatuhkan dirinya berlutut ke arah perginya kakek itu diturut pula oleh Chiok Hwa yang merasa gembira bukan main melihat guru kekasihnya menyetujui perjodohan mereka. Chin Po lalu mengubur jenazah Laupian Seng Chu. Ketika dia memasuki rumah itu, ternyata Kusir dan para pembantu Laupian Seng Chu sudah melarikan diri, meninggalkan rumah itu kosong. Chin Po lalu menggeledah rumah itu, menemukan surat-surat penting yang menjadi bukti lebih lanjut tentang persekutuan antara Laupian Seng Chu dengan pemerintah KH Ittan dan Nancao. Semua bukti surat ini dia bawa untuk diperlihatkan kepada Kaisar. Barulah dia mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Chiok Hwa. Hwa Amoy, aku mempunyai berita yang buruk bagimu dan yang sejak tadiku simpan saja karena aku menanti saat baik agar engkau tenang lebih dulu. Chiok Hwa memandang kepada Chin Po dan suaranya terdengar tegang ketika ia bertanya berita mengenai ayahku. Chin Po memegang kedua tangan kekasihnya dan berkata dengan suara tegas, Tenangkan hatimu, Hwa Amoy. Benar, berita mengenai ayahmu. Ayahmu telah tewas dan akulah yang menguburkan jenazahnya. Ah gadis itu terisak menangis, Chin Po membiarkannya saja menangis karena pada saat seperti itu, menangis merupakan obat terbaik bagi orang yang dikejutkan oleh berita duka. Setelah tangis itu merda, dia lalu menceritakan tentang kematian Tung Hai Mo Ong. Aku dapatkan ayahmu terluka parah. Banyak sekali luka di tubuhnya dan semua itu akibat pertempuran dalam perang. Mungkin karena terlalu banyak yang dilawannya, akhirnya dia menderita luka parah. Dia dapat melarikan diri akan tetapi luka-lukanya membuat dia roboh. Aku melihatnya dan memondongnya pergi, berusaha mengobatinya akan tetapi percuma. Dia meninggal dunia karena luka-lukanya. Chiyok Hwa mengangkat mukanya, memandang wajah kekasihnya dari balik cadarnya. Aku percaya bahwa bukan engkau yang merobohkan dan melukainya? Dugaan yang bodoh. Kalau aku yang merobohkannya mengapa aku membawanya pergi dan berusaha mengobatinya? Percayalah, Chiyok Hwa, tidak mungkin aku melukai ayah dari kekasihku sendiri. Dan dia meninggalkan pesan kepadaku, bahwa dia menyetujui perjodohan kita. Ah, ayah. Aku tahu bahwa sebetulnya dia amat sayang kepadaku dan tidak membencimu. Hanya sayang dia terlibat dalam urusan kenegaraan dan perang. Aku harus membalas dendam atas kematiannya gadis itu mengepal tinju. Chinpo merangkulnya. Keliru, Hwa Amoy. Engkau hendak membalas dendam kepada siapakah? Ayahmu tewas dalam perang, dan kematian dalam perang tidak perlu menimbulkan dendam. Selain kita tidak tahu siapa pembunuhnya, juga dalam perang memang selalu terjadi saling bunuh. Bagaimana dengan mereka yang terbunuh demikian banyaknya, sampai ratusan ribu orang, baik di pihak HOUHAN, WUYEH, maupun SANG? Apakah keluarganya juga lalu menaruh dendam? Kepada siapa? Tidak akan ada habisnya kalau begitu, Hwa Amoy. Oleh karena itu tebarkanlah dendamu itu biar dihembus dan dibawa pergi angin. Dendam hanya akan meracuni hatimu, Hwa Amoy. Ciyok Hwa A terisat. Koko, aku ingin mengunjungi makam ayahku, ingin bersembah yang di depan makam ayahku. Mudah saja, mari kita ke sana sebelum kita kembali ke HOU. Oh, demikianlah, Ciyok Hwa A membawa Ciyok Hwa A ke dalam hutan di mana dia menguburkan jenazah Tung Hai Mo Ong dan di depan makam yang masih baru, yang ada tandanya batu besar sebagai pengganti nisan, Ciyok Hwa A menangis dan bersembah yang dengan sedih. Kesedihan yang melanda hati gadis itu tentunya kesedihan karena mengingat akan keadaan diri sendiri. Ia tidak dapat menyedih ayahnya karena ayahnya telah tiada dan ia tidak tahu lagi bagaimana keadaan ayahnya sesudah mati. Akan tetapi yang jelas, ia sedih karena dirinya menjadi sebatang kera, yatim piatu. Ayah, ayah, engkau telah pergi, bagaimana dengan diriku ini? Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi, ayah, demikian ia meratap. Cinpo segera merangkulnya. Hwa A moi, tenanglah dan bagaimana engkau bisa berkata demikian di depan makam ayahmu? Siapakah aku ini, Hwa A moi? Ingatlah, engkau masih memiliki aku, dan aku yang akan menjadi pengganti ayahmu, pengganti seluruh keluargamu, aku yang akan menemanimu, melindungimu, menyayangmu. Koko dan gadis ini merangkul dan menangis di dada Cinpo. Setelah bersembah yang beberapa lamanya, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju Hang Cheo, kota raja kerajaan Song Selatan. Kita tinggalkan dulu Cinpo dan Ciok Hwa A yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Hang Cheo dan mari kita menengok keadaan di Tian San Pang yang sudah lama kita tinggalkan. Seperti kita ketahui, Sang Beli dan Kuan Hwi Ing tinggal di Tian San Pang, membangun kembali Tian San Pang dan membersihkan kembali nama perkumpulan itu yang dicemarkan oleh perbuatan Ban Koan. Pada suatu hari, serombongan orang yang terdiri dari tujuh orang mendaki bukit Tian San dan berkunjung ke Tian San Pang. Mereka itu adalah para tokoh Kun Lun Pai yang datang berkunjung. Di antara mereka terdapat Yeap Kim San, pemuda berpakaian hijau yang tampan dan gagah itu, bersama seorang pamannya, dan para tokoh Kun Lun Pai yang dipimpin oleh Kong Hai To Jin dan Sute-sutenya. Rombongan ini bukan sekedar berkunjung untuk pesiar, melainkan terutama sekali untuk mengajukan pinangan atas diri Kuan Hwi Ing untuk dijodohkan dengan Yeap Kim San. Paman Yeap Kim San yang menjadi wali pemuda yang sudah tidak berayah lagi itu bernama Yeap Siong Kun. Dia sendiri tidak berani mengajukan pinangan putri mendiang ketua Tian San Pang, maka dia mengajak para tokoh dari Kun Lun Pai untuk menemaninya dan memperkuat kedudukannya. Para tokoh Kun Lun Pai dengan senang hati memenuhi permintaannya karena Yeap Kim San merupakan seorang murid keponakan yang baik dan yang sudah mengangkat nama besar Kun Lun Pai dengan sepak terjangnya sebagai seorang pendekar. Kong Hai To Jin adalah seorang paman guru dari Yeap Kim San, karena pemuda ini adalah murid ketua Kun Lun Pai dan Yeap Kim San bersama empat orang tokoh lain adalah para sute dari ketua Kun Lun Pai. Di antara empat orang sute dari Kong Hai To Jin itu terdapat pula seorang Tosu yang dahulunya sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan. Tosu ini bernama Yang Seng Chu berusia 50 tahun, seorang laki-laki yang jangkung kurus dan berjenggot panjang. Yang Seng Chu ikut dalam rombongan ini dengan hati yang tidak senang karena sesungguhnya Yang Seng Chu sudah lama mengandung keinginan hatinya untuk menjodohkan anak perempuannya dengan Yeap Kim San. Maka, kini mendengar bahwa Kim San hendak meminang seorang gadis putri mendiang ketua Tian San Pang, tentu saja hatinya merasa tidak senang. Akan tetap tidak menyembunyikan perasaannya ini dan malah ikut pula dengan rombongan itu, tentu saja dengan niat untuk sedapat mungkin menggagalkan perjodohan antara Yap Kim San dan putri Tian San Pang itu. Ketika rombongan tiba di Tian San Pang, tentu saja pihak perkumpulan ini menyambutnya dengan hormat karena mereka tahu apa maksud kunjungan itu, setelah melihat Yap Kim San berada di antara mereka. Sang Beli sendiri menyambut, bersama Kuan Hui Ing, dan para tamu itu dipersilakan masuk ke ruangan besar di mana pihak Tian San Pang menyambutnya dengan sebuah pesta. Dalam pesta makan ini mereka berkenalan dan bergembira dan setelah pesta makan selesai, barulah Sang Beli dengan sikap hormat menanyakan maksud kunjungan rombongan itu kepada kepala rombongan, yaitu Kong Hai Tojin. Kami dari Tian San Pang merasa menerima kehormatan besar sekali dapat menyambut kedatangan Cui, Anda sekalian, dari Kunlun Pai. Ada petunjuk dan maksud penting apakah kiranya yang mengantar kunjungan Cui ini? Toa Nio, maafkan kalau kami bersikap lancang. Sebetulnya, kedatangan kami ini adalah karena permintaan murid keponakan kami yang bernama Yap Kim San, untuk mengajukan pinangan atas diri Putri Toa Nio yang bernama Kuan Hui Ing. Gadis itu menjadi sedikit merah mukanya karena ia pun hadir dalam pertemuan itu. Ia hanya menundukkan mukanya saja setelah tadi mengerling ke arah pemuda yang meminangnya itu. Nanti dulu, Su Heng. Sebuah pernikahan adalah sebuah peristiwa yang teramat penting, dan perjodohan haruslah diteliti benar siapa yang akan menjadi jodohnya, agar kelak kemudian hari tidak sampai menimbulkan penyesalan besar. Toa Nio, sebelum urusan pinangan dibicarakan lebih lanjut, maafkan saya kalau saya hendak menanyakan sesuatu kepada Toa Nio. Yang bicara ini adalah yang sengcu dan sikapnya cukup sopan. Sang Beli yang tidak menduga buruk, tentu saja tidak merasa keberatan. Toa Tiang, tanyakanlah apa saja kepada kami, tentu akan kami jawab dengan sejujurnya dan sejelasnya. Yang ingin kami tanyakan adalah keadaan dan kedudukan Tian San Pang. Karena kami semua pernah mendengar berita bahwa Tian San Pang telah melakukan banyak kejahatan, bahkan kabarnya Tian San Pang pernah bersekongkol dengan Tok Choa Pang dan dengan si Tian Tok Ong. Dengan begitu berarti Tian San Pang telah bersekongkol dengan kerajaan HOU Hon yang kini telah taklu kepada kerajaan Sang. Benarkah berita yang kami dengar itu, Toa Nio? Semua orang terkejut, termasuk Yap Kim San. Akan tetapi ucapan itu telah dikeluarkan dan nampak betapa wajah Sang Beli berubah kemerahan, dan sinar kemarahan menyorot dari kedua matanya. Akan tetapi bagaimanapun juga, ia harus menjawab tuduhan yang mencemarkan nama baik Tian San Pang itu dan ini berarti bahwa ia harus membongkar rahasia yang pernah menimpa perkumpulannya. Apa yang Toa Tiang dengar itu tidak kami sangkal, akan tetapi semua itu telah berlalu. Memang di Tian San Pang pernah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang murid yang diam-diam membawa Tian San Pang ke arah penyelewengan, bahkan bersekutu dengan Tok Choa Pang. Akan tetapi, berkat kepandayan anak-anakku, pengkhianat telah disinkirkan sehingga kini Tian San Pang telah kembali ke jalan ik benar. Hem, jawaban Toa Nyo sudah cukup jelas. Akan tetapi, kami dari Kun Lun Pai bagaimana dapat mengetahui dengan pasti bahwa Tian San Pang adalah sebuah perkumpulan yang bersih? Apa yang akan dijadikan bukti oleh Toa Nyo bahwa Tian San Pang kini tidak menyeleweng lagi? Sebetulnya kami tidak ingin mencampuri urusan Tian San Pang, akan tetapi kalau Kun Lun Pai hendak berbesan dengan Tian San Pang, kami harus lebih dulu mengehaui bahwa Tian San Pang benar-benar bersih. Sang Beli bangkit berdiri saking marahnya. Ia memandang kepada Toa Su itu dengan dada bergelombang. Hampir saja ia memaki Toa Su itu kalau saja pada saat itu tidak muncul Chin Po dan Chiyok Hwa. Ketika dari luar, Chin Po mendengar bahwa orang-orang Kun Lun Pai sedang diterima di ruangan besar. Sebagai orang dalam, dia langsung saja memasuki ruangan itu bersama Chiyok Hwa. Seperti diketahui, kedua orang muda ini pergi ke HCO dan Chin Po sendiri pergi menghadap Kaisar dan menceritakan semua tentang pengkhianatan Kok Su di depan para menteri dan panglima. Sebagai buktinya, dia membawa pedang milik Lao Tian Seng Chu. Kaisar marah sekali mendengar ini dan memerintahkan untuk menangkap semua keluarga Kok Su untuk dihukum. Setelah diberi izin mengundurkan diri, Chin Po mengajak Chiyok Hwa untuk pergi ke Tian San Pang untuk diperkenalkan kepada ibunya. Demikianlah, kedatangan mereka itu tepat sekali pada waktu Tian San Pang menerima kunjungan rombongan Kun Lun Pai dan Chin Po masih sempat mendengar ucapan yang sengcu yang menuduh Tian San Pang itu. Sayalah yang dapat membuktikan bahwa Tian San Pang adalah sebuah perkumpulan yang bersih kata Chin Po. Melihat putranya datang bersama seorang wanita yang bercadar, sang beli girang sekali, Chin Po dia lalu memperkenalkan pemuda itu kepada semua tamunya. Harap Cui ketahui bahwa pemuda ini adalah anakku bernama Chin Po. Yap Kim San yang sudah mengenalnya, segera maju dan memberi hormat, bagaimana keadaanmu selama ini, teh Yap. Kuharap baik-baik saja. Semua tokoh Kun Lun Pai heran melihat sikap Kim San yang demikian menghormati Chin Po. Akan tetapi, yang sengcu merasa penasaran. Orang muda, apa buktinya bahwa Tian San Pang adalah sebuah partai yang bersih? Kalau Tian San Pang dituduh bersekongkol dengan musuh, itu adalah fitnah dan bohong belaka. Dahulu memang Tian San Pang diselewengkan oleh seorang pengkhianat. Akan tetapi kini Tian San Pang telah benar-benar bersih. Buktinya. Lihat saya ini. Saya adalah seorang Tian San Pang dan saya telah mengabdi kepada Kaisar sehingga memperoleh kepercayaan dari Seri Baginda Kaisar sendiri. Inilah buktinya Chin Po mengeluarkan cap dan surat kuasa yang diterimanya dari Kaisar Song Taichung. Tanpa malu-malu lagi karena memang ingin menggagalkan perjodohan itu, yang sengcu bangkit dan memeriksa surat kuasa dan cap itu. Kemudian dia mengembalikannya kepada Chin Po sambil tersenyum mengejek. Semudah ini sudah, menjadi kepercayaan Kaisar dan menjadi Panglima Penyelidik. Orang muda, sungguh luar biasa sekali dan bagaimana Pinto dapat percaya bahwa engkau pantas untuk menjadi seorang Panglima Penyelidik dan kepercayaan Kaisar sebelum Pinto merasakan sendiri kehebatanmu. Kalau engkau berani, aku minta bukti dan marilah beri aku sedikit pelajaran agar membuka mataku. Ini merupakan sebuah tantangan halus, juga penghinaan karena sama saja dengan mengatakan bahwa Chin Po berbohong mengaku sebagai Panglima Penyelidik dan kepercayaan Kaisar. Hui-ing yang lebih keras hatinya itu sudah bangkit berdiri dan kedua matanya mencorong marah. Kalian datang tidak diundang. Kenapa kalian datang hanya untuk menghina kami? Kalau kalian tidak percaya kepada kami, kenapa kalian datang? Ing Mui Yap Kim San berseru dengan suara memohon. Chin Po segera menyabarkan hati adiknya, Ing Mui, jangan menuruti hati yang panas. Kepala harus tetap dingin. Mereka adalah orang-orang Kunlun Pai, sebuah perkumpulan yang amat besar dan terkenal. Sudah sepatutnya kalau mereka itu meneliti agar pilihan murid mereka tidak sampai keliru, lalu ia menoleh kepada yang sengcu. Totiang, kalau Totiang menghendaki untuk menguji kebenaran keteranganku bahwa aku menjadi Panglima Penyelidik dan kepercayaan Sri Baginda Kaisar, silakan. Dia lalu mundur dan memilih tempat yang luas. Ruangan itu memang besar dan luas sehingga masih terdapat tempat bagi mereka untuk mengadu ilmu silat. Hui Ing sudah menghampiri Chiok Hwa dan digandengnya gadis itu, diajaknya duduk di dekatnya. Akan tetapi karena keadaan, belum sempat ia memperkenalkannya kepada ibunya. Melihat Chin Po sudah pergi ke tempat yang luas, yang sengcu bangkit dan menghampirinya. Akan tetapi Kong Hai Tojin berkata kepadanya. Sute harap jangan membuat keributan, cukup untuk menguji saja. Tosu ini tidak setuju dengan sikap Sutenya, akan tetapi karena sudah terlanjur, maka dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dan juga dia ingin melihat sampai di mana kehebatan pemuda yang disebut Tai Hiap oleh Hiap Kim San. Yang sengcu adalah seorang tosu yang mengandalkan ilmu kepandaian sendiri sehingga dia memandang rendah orang lain. Apalagi yang dihadapinya hanyalah seorang pemuda, maka dia lalu bertanya. Orang muda, dengan apa engkau hendak memperlihatkan kepandaianmu? Kalau hendak mempergunakan senjata, keluarkanlah, akan pincau hadapi dengan tangan kosong saja. Chin Po tersenyum, sedangkan Hui Ing menghigit bibirnya. Betapa sombongnya. Totiang, kita bukanlah musuh dan permainan ini hanya untuk menguji saja. Kenapa harus menggunakan senjata? Marilah kita main-main sebentar dengan tangan kosong saja, Biar Totiang lebih leluasa untuk menguji aku yang masih rendah kepandaianku. Tidak perlu merendah. Mulailah bentak yang sengcu, yang sudah memasang kuda-kuda. Totiang yang menantang dan hendak mengujiku. Totiang yang mulai lebih dulu. Aku telah siap diuji, kata Chin Po dengan tenang dan semua orang mendengar ucapannya itu. Pada saat melihat sikap pemuda itu, Kong Hai To Jin sudah merasa kagum sekali dan dia dapat menduga bahwa sutenya akan kecelik dan kalah. Namun yang sengcu bahkan merasa ditantang dan sambil berseru keras dia pun mulai menyerang dengan pukulan yang dasyat sekali karena dia mempergunakan jurus Chun Lui Tong Te, guntur musim semi getarkan bumi. Baru angin pukulannya saja sudah menyambar dasyat. Akan tetapi dengan sikap tenang sekali dan gerakan yang ringan, tubuh Chin Po sudah mendahului pukulan itu dan menghindar bagaikan sehelai bulu ringan dihantam dengan keras. Yang sengcu terkejut bukan main dan terheran-heran. Bagaimana pemuda itu dapat menghindarkan diri sedemikian mudahnya, seolah-olah pukulannya yang tidak dapat menyentuh tubuh itu. Cepat dia lalu membalikan tubuh sambil menyerang lagi ke arah pemuda itu mengelak dan sekali ini dia menggunakan jurus Sin Leong Pai Bwe, naga sakti menyabetkan ekor, akan tetapi kembali pukulannya hanya mengenai tempat kosong belaka. Dengan memutar tubuh pula, tangannya diputar membentuk cakar dan dia menyerang terus dengan cengkeraman tangannya, dengan jurus Taipeng Tiam Chi, Garuda mementang sayapnya. Sekali ini Chin Po tidak mengelak melainkan menggerakkan tangannya untuk menangkis. Duk kedua lengan bertemu dan yang sengcu meringis kesakitan. Dia merasa seolah lengannya bertemu dengan sepotong baja yang luar biasa kerasnya. Namun dia masih penasaran dan tidak percaya bahwa dia tidak mampu menundukkan lawan yang masih amat muda ini. Lalu dia mengeluarkan ilmu silat andalannya, yaitu Pai San Tzu Hai, menolak gunung mengurut lautan. Sebuah ilmu silat yang dasyat sekali karena setiap gerakannya disertai tenaga sin keng yang amat kuat. Melihat lawan yang menggunakan ilmu yang dasyat dan keras ini, Chin Po merasa tidak senang juga. Orang ini terlalu angkuh dan juga memiliki hati yang agak kejam, tidak mau mengalah sedikit pun. Tentu saja dia tidak tahu apa yang menyebabkan yang sengcu bersikap seperti itu. Maaf toti yang katanya dan dia pun menggunakan jurus dari ilmu silat engkuh Heng Sin Kun, menotok kedua siku lawan sehingga tiba-tiba saja yang sengcu merasa betapa kedua lengannya menjadi lemas tak dapat digerakkan lagi. Akan tetapi hanya sebentar karena cepat Chin Po membebaskan lagi totokannya dengan menepuk kedua lengan itu. Sekali ini wajah yang sengcu berubah pucat sekali kemudian merah. Barulah dia maklum bahwa pemuda ini sejak tadi mengalah kepadanya dan kalau pemuda itu menghendaki, sudah sejak tadi dia dapat dirobohkan. Bagaimanapun juga, yang sengcu adalah seorang tokoh Kunlun Pai yang gagah perkasa dan kalau dia bersikap keras terhadap Tian San Pang, hal itu adalah karena dia ingin menggagalkan perjodohan itu. Kini, dia yakin bahwa Tian San Pang memang telah bersih, bahkan seorang tokoh mudanya telah menjadi orang kepercayaan Kaisar dan Panglima Penyelidik. Baru menggunakan surat kuasa itu saja, kalau pemuda itu berniat jahat, dia sudah dapat ditangkap karena dianggap melawan petugas Kaisar yang mempunyai surat kuasa. Pintu menyerah. Kepandayanmu memang luar biasa sekali, orang muda katanya sambil merangkap tangan depan dada memberi hormat. Chin Po merasa girang melihat sikap gagah ini dan dia pun membalas penghormatan itu. Terima kasih bahwa Toti yang telah suka mengalah, katanya dan kembali sikap ini membuat Kong Hai Tojin menjadi kagum bukan main. Seorang pemuda yang selain lihai sekali juga pandai membawa diri, tidak sombong dan amat rendah hati. Perundingan tentang peminangan itu pun dilanjutkan tanpa banyak kesulitan lagi dan akhirnya pinangan itu diterima dengan baik setelah diajukan oleh Yap Siong Kun sebagai paman Kim San. Pertunangan telah diikat dengan penukaran sebuah hiasan rambut dari batu permata dengan seuntai kalung milik Hwing ditukar dengan hiasan rambut itu. Tinggal pernikahannya saja akan dilangsungkan dalam waktu setengah tahun mendatang. Para tamu merasa puas dan mereka pulang dengan hati senang, demikian pula pihak nyonya rumah yang ditinggalkan merasa puas dengan ikatan pertunangan yang memang sudah disetujui oleh kedua orang muda yang berpasangan itu. Setelah para tamu pulang, barulah Chin Po mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Chiyok Hwa kepada ibunya. Mereka semua tetap duduk di ruangan yang tadi, akan tetapi kini meja telah dibersihkan dan yang duduk menghadapi meja hanya mereka berempat, Sang Bili, Kwan Hwing, Chin Po dan Chiyok Hwa. Ibu, aku perkenalkan nona ini kepadamu. Ini adalah Kwi Chiyok Hwa dan kami berdua sudah sepakat untuk saling berjodoh, ibu, kata Chin Po kepada ibunya. Sang Bili tersenyum girang. Ahaha. Kiranya engkau sudah mendapatkan pilihan hatimu. Bagus sekali, Chin Po. Namanya Kwi Chiyok Hwa? Nama yang bagus. Berapa usiamu sekarang, Chiyok Hwa? Usia saya sudah 20 tahun, bibi, kata Chiyok Hwa, tidak berani menyebut ibu, karena perjodohan mereka belum diterima dan disahkan. Dan siapakah orang tuamu? Ditanya demikian, Chiyok Hwa agak tertegun. Ia merasa bahwa ayahnya adalah seorang datuk, datuk timur yang menjadi pembantu kerajaan Wuyah yang dianggap musuh, maka ia ragu untuk memperkenalkan nama ayahnya. Melihat ini, Chin Po mendahuluinya. Ibu, Hwa Amoy ini sudah yatim piatu, tidak berayah tidak beribu lagi. Ah, kasihan engkau, Chiyok Hwa, kata Bili, akan tetapi, siapa nama mendiang ayahnya? Nama ayah almarhum adalah Kwi Bok, kata Chiyok Hwa Aliri. Kedua mata, Sang Bili agak terbelalak. Kwi Bok? Aku seperti pernah mengenal nama itu. Kwi Bok? Ah, Tung Hai Moong juga bernama Kwi Bok, bukan? Memang mendiang ayah berjuluk Tung Hai Moong, Bibi, kata Chiyok Hwa yang tidak dapat menahan diri untuk menyembunyikan siapa ayahnya itu. Lebih baik berterus terang, pikirnya penasaran. Bagaimanapun juga, Chin Po sudah mengenal siapa ayahnya. Kini sepasang metu itu benar-benar terbelalak lebar. Tung Hai Moong, Chiyok Hwa, coba kasih kap cadarmu, ingin aku melihat mukamu. Chin Po memandang kepada kekasihnya dengan hati penuh iba, akan tetapi, dia tidak dapat mencegah dan agaknya Chiyok Hwa juga tidak ragu-ragu lagi. Untuk membuka cadarnya, Hui Ing memandang dengan wajah penuh kekhawatiran. Cadar dibuka, serot wajah yang penuh totol-totol hitam diangkat memandang kepada Bili dengan matanya yang bersinar-sinar. Terdengar sang Bili menjerit dan berteriak. Putri Tung Hai Moong berwajah setan. Tidak, aku tidak mau mempunyai mantu seperti ini. Ibu seru Chin Po. Cadar itu tertutup kembali dan tubuh Chiyok Hwa berkelebat keluar dari ruangan itu. Hwa Amoi Chin Po mengejar keluar dan sampai agak jauh dari Tian San Pang, barulah ia dapat menyusul dan ia menangkap lengan gadis itu. Hwa Amoi, kau maafkanlah ibuku, kau maafkanlah aku, mari kita kembali dan akanku bicarakan baik-baik dengan ibu. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana hanya untuk mendengar hinaan. Koko, kau turutilah ibumu, jangan berjodoh dengan aku. Aku anak seorang datuk sesat, dan wajahku seperti setan. Aku hendak kembali ke pulau Hyukata gadis itu dengan suara terisak-isak. Hwa Amoi, akan tetapi Chiyok Hwa merenggut lepas lengannya. Koko, jangan paksa aku atau aku akan melawanmu dan ia berlari lagi secepatnya meninggalkan pemuda itu. Chin Po maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, kalau dia memaksa keadaannya akan menjadi semakin buruk, maka dengan tubuh terasa lemas dan hati terasa kosong dia lalu kembali kepada ibunya. Huiing menyongsongnya. Mana Enci Chiyok Hwa? Koko tanyanya. Chin Po menggeleng kepalanya dan menghela nafas. Ia tidak mau kembali ke sini. Lebih baik begitu, bagaimana puan juga aku tidak setuju mempunyai mantu seperti setan begitu, apalagi ia putri Tung Hai Moong kata sang bilih dengan nada suara masih marah. Ibu, apakah ibu menilai seseorang dari ayahnya? Kalau begitu, orang macam apakah aku ini? Orang macam apakah dia yang menjadi ayah kandungku? Ayahku jauh lebih jahat daripada Tung Hai Moong, ibu. Apakah ibu sudah lupakan hal ini? Chiyok Hwa memang putri Tung Hai Moong, akan tetapi ia tidak jahat seperti ayahnya dan biarpun wajahnya buruk, namun hatinya amat baik. Dan tentang ayahnya itu, mengingat aku adalah anak ayah yang lebih jahat lagi, sudah sepatutnya kalau aku berjodoh dengan putri seorang datuk seperti mendiang Tung Hai Moong. Benar seperti yang dikatakan Koko Chin Po, ibu. Enci Chiyok Hwa itu biarpun wajahnya cacat dan buruk, namun ia seorang gadis yang gagah perkasa. Berjiwa pendekar dan baik sekali. Bahkan tanpa pertolongannya, mungkin kedua orang anakmu ini sudah tewas, Hwing juga membujuk ibunya. Tapi, tapi, Billy masih mencoba membantah. Ibu, akulah yang menanggung bahwa Enci Chiyok Hwa itu seorang gadis yang bijaksana dan berhati mulia tambah pula Hwing dengan suara mantap. Kini sang Billy menangis. Ia tidak setuju bermantukan Chiyok Hwa karena merasa kehormatan dan harga dirinya tersinggung. Apa akan kata orang nanti kalau melihat ia mempunyai seorang mantu yang wajahnya seperti setan, apalagi putri datuk Tung Hai Moong? Tentang keadaan puterannya sendiri yang berayahkan bangkoan yang jahat, ia memang berusaha melupakan ibitu, dan pula tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Kita sejak kecil sudah dijejali dengan penjagaan kehormatan dan harga diri ini, sehingga setelah dewasa kita melakukan apa saja untuk menjaga kehormatan dan harga diri. Dalam berpakaian, dalam tindak tanduk sehari-hari, kita tidak segan untuk berpalsu-palsu demi kehormatan dan harga diri. Kehormatan dan harga diri sudah disatukan dalam bentuk pakaian, kedudukan, harta benda, sikap, nama dan bukan kepada pribadi orang itu sendiri sehingga setiap orang selalu berusaha ke arah peningkatan kehormatan dan harga diri. Dalam memilih mantu pun, seperti Billy, orang condong untuk melihat keadaan dan latar belakang orang itu, bukan melihat pribadinya. Billy menangis sesenggukan. Huiing dan Chinpo saling pandang dan Huiing yang mendesak ibunya, Ibu, apakah ibu masih juga berkeberatan kalau koko Chinpo berjodoh dengan Nci Ciok Hwa? Sesukamulah, aku, aku tidak melarang, hanya, ah, sudahlah, Kalau memang Chinpo mencinta gadis itu terserah, aku tidak akan mencegahnya lagi. Terima kasih, ibu Chinpo berlutut di depan kaki ibunya. Sepekan kemudian Chinpo meninggalkan Tian Sanpang untuk pergi menyusul Ciok Hwa ke Pulau Hiu. Chinpo melakukan perjalanan cepat untuk menyusul Ciok Hwa ke Pulau Hiu. Setelah sekarang Wu Yeh terjatuh ke tangan kerajaan Sang, melakukan perjalanan ke daerah ini menjadi aman bagi Chinpo. Akhirnya, tanpa adanya gangguan, tibalah dia di tepi pantai dan dia membeli sebuah perahu kecil dan dengan cepat didayungnya perahu itu menuju ke Pulau Hiu. Ketika tiba di dekat Pulau Hiu, dia melihat perahu-perahu hitam milik para bajak laut Pulau Hiu dihias dengan bunga-bunga kertas warna-warni. Dia menjadi tertarik sekali dan ketika dia mendarat, suasana di pulau itu pun semarak dengan hiasan di sana-sini. Seorang anggau tak bajak melihat dan mengenal Chinpo, lalu menegur, Tai Hiap baru datang. Apa yang terjadi di sini? Apa artinya semua hiasan ini? Kami sedang mempersiapkan sebuah pesta pernikahan, Tai Hiap. Besok pagi akan diadakan perayaan pernikahan kata orang itu dengan nada suara. Gembira. Bukankah kedatangan Tai Hiap ini untuk menghadiri pesta pernikahan itu? Chinpo terkejut dan di luar kesadarannya dia memegang lengan orang itu sehingga yang dicengkeram lengannya mengaduh. Dia mengendurkan cengkeramannya dan bertanya, siapa yang menikah? Hayo katakan, siapa yang akan menikah besok pagi? Eh, eh, apa Tai Hiap belum tahu? Ketua kami akan menikah dengan bekas ketua kami si Matusatu. Orang itu tidak melanjutkan kata-katanya karena Chinpo sudah lenyap dari situ. Bagaikan seorang yang kesetanan Chinpo masuk ke dalam rumah Chiok Hwa. Beberapa orang penjaga yang berada di rumah itu berusaha untuk menahannya, akan tetapi dengan menggerakkan tangan ke kanan-kiri, enam orang penjaga itu roboh jungkir balik dan dia terus berlari masuk, mengejutkan Chiok Hwa yang sedang duduk melamun seorang diri di dalam kamarnya. Kau tanda tanya Chiok Hwa bangkit berdiri memandang pemuda itu dari balik cadarnya. Hwa Amoy, apa-apaan kau ini? Hendak menikah dengan si Matusatu. Chinpo, kau tidak berhak mencampuri. Peduli apa engkau balas Chiok Hwa dengan suara ketus. Hwa Amoy, engkau adalah calon istriku. Tidak mungkin menikah dengan orang lain. Tidak, ibumu telah menghinaku, telah menolakku akan tetapi aku tidak pernah menolakmu. Tidak, aku tidak dapat menjadi istrimu, ibumu telah. Hwa Amoy, engkau tidak mengenal ibuku. Ia bukanlah seorang wanita yang jahat dan kejam. Mungkin karena terkejut, ketika itu, ia menolakmu. Akan tetapi aku telah bicara dengannya dan ia mau menerimamu sebagai mantunya. Tidak, aku tidak mau dihina lagi. Biar aku menjadi istri si Matusatu, atau si Matusata sekalipun, lebih tepat untukku. Engkau putra ketua Tian San Pang yang terhormat. Sedangkan aku hanya anak datuk sesat dan wajahku cacat, buruk seperti setan. Hwa Amoy, aku cinta padamu dan engkau mencinta aku. Aku larang engkau menikah dengan siapapun juga bentak Chinpo. Aku tidak peduli. Aku akan membawamu pergi dari sini aku tidak sudi. Aku akan memaksamu. Aku akan melawanmu teriak. Chiok Hwa Adania sudah menyerang Chinpo dengan pukulan tangannya ke arah dada pemuda itu. Chinpo tidak mengelak. Buk pukulan mengenai dada Chinpo dan Chiok Hwa menjerit dan kaget sendiri melihat Chinpo tidak mengelak atau menangkis. Akan tetapi Chinpo sudah menggerakkan tangan menotoknya dan ia pun roboh lemas dalam rangkulan Chinpo, tertotok. Chinpo memondongnya dan membawanya keluar. Semua anggau utap Pulau Hiu sudah berkumpul di luar dan si Matusatu sudah pula berdiri di situ. Melihat si Matusatu, Chinpo memandang dengan tajam. Engkau berani hendak menghalangi aku membawa pergi Chiok Hwa bentaknya dengan geram. Si Matusatu memberi hormat. Tai Hiap, pernikahan ini adalah kehendak ketua kami dan aku sama sekali tidak berani membantah. Harap jangan persalahkan diriku dan kalau sekarang Tai Hiap hendak membawanya, aku hanya dapat merasa bersyukur. Tahulah Chinpo bahwa pernikahan itu memang kehendak Chiok Hwa semata Matusatu untuk menghancurkan hatinya, untuk membalas penghinaan yang diterimanya dari ibunya. Anak bodoh kau dia mengomeli Chiok Hwa yang kini menangis di dalam pondongannya lalu Chinpo melompat dan membawa Chiok Hwa lari ke pantai. Dimasukkan tubuh gadis itu ke dalam perahunya dan didayungnya perahu itu ke tengah, disaksikan oleh si Matusatu dan kawan-kawannya dengan gembira. Mereka melamaikan tangun. Si Matusatu yang paling merasa gembira. Sebetulnya dia sendiri tidak suka untuk menikah dengan wanita yang bermuka buruk mengerikan itu, akan tetapi dia tidak berani menolak kehendak Chiok Hwa yang ditakuti. Maka, kini melihat Chinpo datang dan membawa pergi. Wanita itu, tentu saja pernikahannya menjadi urung dan dia bergembira sekali. Setelah berada di perahu, Chinpo membebaskan totokannya dari tubuh Chiok Hwa. Nah, sekarang kita berada di perahu, di atas air. Di sini aku tidak berdaya dan kalau engkau akan membunuhku, lakukanlah kata Chinpo kepada gadis yang masih menangis itu. Mendengar ucapan Chinpo, Chiok Hwa menangis semakin sedih. Chinpo mendiamkannya saja, hanya mendayung perahunya tanpa berkata apa-apa lagi. Engkau, akan membawaku ke mana tanya Chiok Hwa setelah reda tangisnya. Engkau akan ku bawa lagi menghadap ibu di Tian Sanpang, aku tidak mau menerima penghinaan lagi. Lebih baik aku mati. Chiok Hwa, percayalah kepadaku. Ibu telah berubah pendiriannya. Aku tanggung bahwa ia tidak akan mengeluarkan kata-kata kasar lagi. Ia telah menyadari keadaan dan tidak akan menolakmu lagi. Ketika itu ia hanya terkejut dan dalam kekagetannya itu, ia telah menyinggungmu. Maafkanlah ibuku, Hwa Amoy. Kembali Chiok Hwa terisak. Koko, ya? Katakanlah terus terang. Apakah cintamu kepadaku itu benar-benar? Ingat, aku putri Tung Hai Ma Ong yang pernah hendak membunuhmu dahulu. Dan lebih lagi, aku memiliki wajah yang buruk menjijikan seperti setan. Benar-benarkah cintamu kepadaku? Hwa Amoy, apakah aku harus bersumpah? Aku mencinta pribadimu, mencinta kebijaksanaan dan kebaikanmu, bukan sekedar mencinta wajahmu. Wajahmu boleh bercacat, akan tetapi bagiku, pribadimu tidak bercacat. Mendengar ucapan ini, Chiok Hwa membalik dan merangkul Chinpo, menangis di dada pemuda itu. Ah, Koko, betapa aku cinta padamu, aku, aku rela mati untukmu, aku, aku tadinya hendak membunuh diri begitu pernikahanku dirayakan. Hwa Amoy Chinpo memeluknya erat-erat seolah tidak ingin gadis itu terlepas darinya. Betapa bodoh engkau! Aku tidak akan melepaskanmu, biar apapun juga yang terjadi. Andai kata ibuku sungguh-sungguh tidak setuju, aku tetap akan pergi bersamamu, hidup berdua denganmu. Percayalah. Akan tetapi ibuku telah insaf dan ia menyetujui perjodohan kita. Benarkah, Koko? Aku tidak pernah mau berbohong kepadamu, kekasihku, Koko Chinpo. Perahu didayung terus dan tak lama kemudian mereka pun sudah mendarat. Mereka langsung pergi ke Tian San Pang. Karena percaya kepada kekasihnya, Chiok Hwa mau datang lagi ke Tian San Pang walaupun jantungnya berdebar keras penuh ketegangan. Pertama-tama yang menyambut mereka adalah Hwi Ing Enci Chiok Hwa, syukurlah engkau mau datang kembali bersama Koko. Kami girang sekali, Enci. Kemudian Song Bili keluar. Sejenak kedua orang wanita itu berdiri saling berhadapan, diam tak bergerak seperti patung. Sinar matu Chiok Hwa seolah menembus cadarnya mempelajari keadaan wajah calon ibu mertuanya. Kemudian Lili melangkah maju dan merangkul gadis itu. Chiok Hwa, maafkan ibumu, nak. Mendengar ucapan itu, Chiok Hwa merangkul calon ibu mertuanya berbisik, Sayalah yang mengharapkan maaf darimu, ibu. Keduanya bertangisan dan terobat silah hati Chiok Hwa yang pernah luka di tempat ini. Karena Chiok Hwa sudah yatim piatu, maka perjodohan dirundingkan mereka bersama. Kemudian dia putuskan bahwa hari pernikahan mereka dibarengkan dengan hari pernikahan Hui Ing, dan akan dirayakan di Tian San Pang. Setelah tinggal beberapa hari lamanya di Tian San Pang, Chiok Hwa berpamit dari ibu mertuanya untuk lebih dulu berkunjung ke makam ayahnya dan bersembahyang. Chin Po menemaninya dan setelah tiba di makam itu, mereka bersembahyang. Kemudian mereka duduk bercakap-cakap di depan makam. Kalau aku teringat akan kehidupan ayah di masa lalu dan kehidupanku sendiri, aku tidak terlalu menyalahkan ibumu kalau ia dahulu itu menolakku. Ayah adalah seorang datuk sesat dari timur sedangkan aku, Aku pernah menjadi kepala bajak laut di Pulau Hiu. Sedangkan engkau adalah putera ketua Tian San Pang yang terhormat. Ia menghela nafas panjang. Entah bagaimana engkau membujuk ibumu sehingga akhirnya ia menyetujui perjodohan kita, Koko. Chin Po merasa bahwa sudah tiba waktunya bagi dia untuk berterus terang kepada Chiok Hwa tentang rahasia dirinya. Mudah saja, Hwa Amoy. Kau kira aku ini keturunan orang baik, baik. Mendiang ayah kandungku jauh lebih jahat dibandingkan mendiang ayahmu. Chiok Hwa terkejut sekali dan berseru, aku tidak percaya. Nah, dengarlah baik-baik riwayatku. Engkau ingat ketika para tokoh Kun Lun Pe menuduh Tian San Pang pernah menyeleweng dan bersekongkol dengan Cho Ato Pang yang jahat? Dan ibuku mengaku kepada mereka bahwa memang pernah ada seorang penghianat mengacau di Tian San Pang, menguasai Tian San Pang dan membawanya menyeleweng? Nah, penghianat itu adalah ayah kandungku. Mana mungkin? Engkau putra ibumu yang menjadi ketua Tian San Pang bantah Chiok Hwa. Memang benar, dan penghianat itu adalah suheng dari ibuku. Mereka bukan suami istri, akan tetapi pada suatu saat. Ahaha, biarlah aku berterus terang kepadamu, Chiok Hwa karena di antara suami istri tidak boleh ada rahasia, biar engkau tahu orang macam apa calon suamimu ini. Pada suatu waktu, selagi ibuku pingsan, ia telah diperkosa oleh suhengnya itu. Dan akibatnya, terlahirlah aku. Nah, sudah lega hatiku sekarang setelah menceritakannya kepadamu. Ah, begitukah, Koko? Dan siapa nama ayah kandungmu itu? Namanya Ban Koan. Aku benci nama itu, seorang penghianat dan penjahat kejam sekali. Koko, sudah benarkah itu kalau engkau membenci ayahmu sendiri? Biarpun dia jahat akan tetapi tetap dia ayahmu. Dan mengapa engkau memakai margasang, bukan Ban? Aku menggunakan marga ibuku. Sudah benarkah itu, Koko? Engkau adalah seorang yang jujur dan bijaksana. Kenapa tidak berani menggunakan marga ayah kandungmu? Malu Chiok Hwa menegur. Chinpo menghela nafas dan menyadari kesalahannya. Apa yang harus kulakukan, Chiok Hwa? Aku menjadi bingung mendengar teguranmu. Aku tidak akan merasa puas kalau engkau tidak menggunakan nama marga ayah kandungmu, yaitu marga Ban, dan aku tidak akan tenang kalau engkau tidak mengajak aku bersembah yang di depan makam ayah kandungmu. Boleh jadi ayah kita jahat, akan tetapi mereka adalah orang tua kita, dan kini mereka telah meninggal dunia. Sepatutnya sebagai anak, kita harus berdoa memintakan ampun kepada Tuhan atas segala dosa mereka. Bukan malah membenci mereka. Chinpo merangkul kekasihnya. Alangkah mulia hatimu, Hwa Amoy. Baiklah, aku berjanji bahwa mulai saat ini nama lengkapku adalah Ban Chinpo dan nanti di Tian San Pang engkau akan kuajak bersembah yang di depan makam ayah kandungku. Senang dan legalah hati Chiok Hwa, maka ia pun balas merangkul pemuda itu. Kebahagiaan terasa bagi dua hati yang sepaham sependirian, dua hati yang mencinta dengan tulus, biarpun melihat cacat cela dalam diri masing-masing. Pernikahan dua pasang mempelai itu dirayakan dengan meriah di Tian San Pang. Bukan hanya para tokoh Kang Owi yang datang sebagai undangan, juga banyak pejabat tinggi termasuk Menteri Kebudayaan Lutong Pi Hadir. Setelah semua tamu bubaran, Chinpo dan Chiok Hwa berada di dalam kamar pengantin yang berbau harum dupa. Dengan lembut Chinpo menghampiri Chiok Hwa yang duduk di tepi pembaringan dan perlahan-lahan dia menyingkap cadar hitam itu. Ditatapnya wajah istrinya yang totol-totol hitam itu tanpa jijik, bahkan dengan penuh ibadah sayang. Dia melihat air matu mengalir turun di kedua pipi, istrinya yang menundukkan mukanya dengan malu-malu. Isteriku sayang. Kenapa menangis? Aku menangis karena bahagia, suamiku, karena aku kini yakin benar akan cintamu kepada aku. Chinpo merangkul. Apakah selama ini engkau belum yakin? Siapa bisa yakin, Koko? Bagaimana mungkin seorang pria akan dapat mencinta seorang gadis yang mukanya cacat? Husah, tidak usah menyebutkan lagi hal itu. Aku cinta padamu, moi-moi. Dan Chinpo lalu mendekatkan mukanya, menciumi muka yang totol-totol hitam itu. Setelah dia melepaskan istrinya, Chiok Hwa memandang kepadanya sambil tertawa geli. Sudah tentu saja Chinpo menjadi terheran dan mengerutkan alisnya. Kenapa engkau tertawa geli, istiriku? Hai hai hik, lihat mukamu seperti, seperti badut. Sungguh lucu. Chinpo terkejut sekali, juga khawatir karena sikap istrinya seperti seorang yang tidak waras pikirannya. Dia lalu lari ke meja dan mengambil cermin, bercermin. Dia terbelalak melihat mukanya coreng-moreng hitam, memang seperti badut. Dia terheran-heran. Bagaimana mukanya bisa coreng-moreng seperti itu? Ah, baru saja dia menciumi istrinya. Kedua pipi istrinya diciuminya dan mukanya lalu coreng-moreng. Dia lalu melompat mendekati istrinya memegang wajah istrinya dengan kedua tangan dan memaksa istrinya mengangkat muka. Totol-totol hitam itu. Dia lalu memondong istrinya ke kamar mandi dan dengan paksa dia mencuci muka istrinya dengan air, lalu membersihkannya dengan bajunya. Dan, totol-totol hitam itu lenyap sama sekali. Wajah istrinya putih kemerahan, mulus teranpacacat dan bahkan cantik jelita bagaikan bidadari. Dia terbelalak. Kau, kau, benar Ciyok Hwa? Ciyok Hwa tersenyum dan bukan main manis dan indahnya senyum itu. Apakah Hengka sudah lupa lagi kepadaku, suamiku? Chinpo merangkul. Kedua matanya basah. Engkau, engkau, sudah sembuh. Sudah sejak lama. Sejak Hyok Sian mengobatiku dari luka beracun, cacat di mukaku sembuh. Justeru serangan jarum beracun dari Kamsong Kwi itu telah menyembuhkan cacat di mukaku, walaupun sempat membahayakan keselamatan nyawaku. Akan tetapi, kenapa engkau masih menutupi mukamu dengan cadar dan memberi totol-totol hitam dengan tinta bak? Ciyok Hwa tersenyum dan merangkul suaminya. Engkau bodoh, tidakkah kau lihat bahwa totol-totol hitam itu tidak sama dengan keadaan mukaku yang dahulu, penuh benjolan-benjolan? Dan aku memang sengaja membiarkan engkau mengira mukaku masih tetap buruk, kalan tidak begitu, bagaimana aku dapat menguji sampai di mana besarnya cintamu kepadaku? Aku tidak ingin dicinta karena wajahku cantik. Ah, engkau istriku yang bijaksana, Cinpo kembali menciumi wajah istrinya sampai Ciyok Hwa terengah-engah. Pantas saja suhu Bu Beng Lojin menyetujui perjodohanku denganmu. Suhumu seorang sakti yang bijaksana. Dia sudah tahu bahwa totol-totol hitam itu hanya buatan, akan tetapi dia tidak membuka rahasiaku. Aku dapat melihat ini dari pandang matanya yang penuh senyum maklum. Cinpo menarik istrinya keluar kamar. Hei, mau engkau bawa ke mana aku teriak istrinya? Akanku pamerkan kepada semua orang. Kata Cinpo sambil tertawa dan seperti orang kesetanan, dia berteriak-teriak membangunkan ibunya, bahkan mengetuk-ngetuk pintu kamar Hwiing dan suaminya, membangunkan semua orang. Lihat! Lihat ini istriku, Kui Ciyok Hwa yang cantik seperti bida dari teriaknya kegirangan. Hwiing dan suaminya terkejut pintu kamarnya diketuk dan mereka keluar dari kamar. Demikian pula sang Bili dan mereka semua terbelalak memandang gadis yang cantik jelita, yang digandeng Cinpo. Hwiing lebih dulu maju dan merangkul Ciyok Hwa. Sungguh ajaib! Engkau seorang gadis yang cantik jelita, Enci. Aku merasa bangga dan girang sekali mempunyai kakak ipar sepertimu. Kini giliran sang Bili merangkul mantunya. Aku pun bangga dan girang sekali, Ciyok Hwa. Engkau mantuku yang baik, dan nyonya ini tidak dapat menahan air matanya. Setelah kembali ke dalam kamar, Cinpo merangkul istrinya. Semua orang bangga kepadamu, istriku. Apalagi aku ahaha, aku hanya istrimu yang jelek, bodoh dan... Dan hebat Cinpo menutup kata-kata merendahkan diri itu dengan ciumannya. Sampai di sini, selesailah sudah kisah pendekar baju putih ini. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi para pembaca, dan sampai jumpa di dalam kisah yang lain. Tamat.